Intro Jangan pernah tunjukin muka kamu lagi depan saya Atau kembali saya Saya keluar Benar-benar tidak ternas sama apa yang mereka lakuin ke gue sekarang Masa saja mereka Aduh Kak Fajar Kak Fajar Agak itu sama banget ya Ini buku dengan aku Aduh 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 Kamu itu kenapa sih Datang-datang langsung marah-marah Gak karuan kayak begitu Kenapa sih Ini semua tuh gara-gara Fajar Bu Dia tuh kapan sih bisa berhenti gangguin urusan keluarga aku Aku bingung deh Dia tuh kayak gak pake kerjaan lain aja Emang dia tuh seharusnya dipecat Supaya dia gak gangguin urusan keluarga aku lagi Tasya Tasya denger baik-baik ya Tasya ya Ibu ini lagi prihatin sama si Fajar Dia itu barusan dapet telepon Dari ibunya Katanya ibunya lagi sakit Di rumah sakit Tasya Aduh Mudah-mudahan aja ibunya Fajar gak apa-apa ya Tasya ya Sakitnya gak parah Astagfirullahaladzim Jadi Fajar lagi kena masalah Dan aku udah nambahin masalah dia Mana ayah pake mencat dia lagi Tapi bu Aku bener-bener gak tau Kenapa ayah mencat dia dengan cara gak terhormat kayak gitu Anu Tasya sadar dong Ayah kamu itu mencat Fajar Bukan atas idenya dia sendiri Tapi Itu atas mengaruh Bu Maya dan Maudi Mereka itu udah mempengaruhi ayah kamu Supaya ayah kamu itu mencat Fajar Mereka juga melakukan hal yang sama sama kamu Cuman kamunya aja gak sadar-sadar Susah banget sih Baik banget jadi orang Aku sadar kok Bu Tapi Aku ngelakuin semua ini demi kafe Cuman aku gak terima kalau mereka memperlakukan Fajar kayak gitu Kalau mereka memang bisa bikin ayah mencat Fajar Aku bakal bikin ayah nerima Fajar buat kerja lagi disini Pintan surat tasnya baik-baik saja kok Tanda-tanda infeksi juga Tidak ada Semuanya baik Tidak ada masalah Tadi juga sudah saya berikan Suntikan untuk radangnya Seharusnya dia sudah baik kan sekarang Nah terus Kok masih aok-aok gitu Kalau dokter udah kasih semua-semua Yang dokter tahu tentang ilmu kedokteran Nah terus kok masih batuk Dokter ini gak becus ya Masih batuk tuh Kata Syed selakit tenggorokan lagi ya Oh ini Ini sih udah biasa Kalau minum jamu Pasti semu Jamu Jamu apa? Jamu Kota anak ibunya Kak Fajar Kalau abis minum itu Pasti Kak Tasha bisa nyanyi lagi Biasanya dia sama aku Apa? Maksud kamu Kamu mau aku Minta jamu sama Fajar Kayaknya aku memang gak punya cara lain Selain temuin pelayanan Tau Temuin man Aduh 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 Tasha Yang berdua tuh hebat banget Keren Keren banget Gimana ya Bu ya Aku sama Tiara tuh emang berbakat banget Jadi kita lihat aja Sebentar lagi Fajar pasti bakalan kerja lagi Bagus sekali Tasha Mereka mau main-main sama Mami rupanya Hah Belum tau mereka Oke Mami akan jabanin Mari kita main Macem-macem ya Oke Tapi Mi Kalau misalnya Fajar gak mau kasih jamunya ke Tasha Gimana dong Kita kan udah bikin Papi mencat dia Dan pasti dia benci dan dia tersinggung sama kita Dia gak mungkin mau ngebantu kita Mi Tidak bakalan terjadi Kamu harus inget Maudie Mami tidak pernah gagal Mami akan lakuin apapun Supaya bisa mendapetin jamu itu Dan supaya acara launching malam ini Berhasil Oh Mi Itu rumahnya Fajar Mi Yang itu kan Yap Oke Sayur Sayur Kasar Tidak Emang Tasha Gimana? Gimana dong Tasha? Tasha, gimana Tasha? Berarti gak bisa lewat pintu? Gak bisa... Bu, kemana ini? Yang mau naik? Aku apa ibu? Ibu aja, oke ibu. Satu, dua, tiga. Tunggu, tunggu. Tidak, tidak. Salah perkira. Aku aja, ibu bantuin aku. Iya, iya. Aduh... Tasha? Mau ngapain dateng ke rumah saya? Belum puas ya kalian nyiksa saya di kafe. Sampai ngejar saya ke rumah. Ehm... Bukan itu, Fajar. Ehm... Aku dan Maury ke sini, karena kami butuh bantuan kamu. Soal Tasha loh. Memangnya kenapa dengan dia? Tasha sakit, Fajar. Dia radaan tenggorokan. Dan sekarang kalau dia mau ngomong, dia gak jelas ngomongnya. Ehm... Kamu masih kasian dong sama Tasha. Dia kesakitan loh. Lalu apa hubungannya dengan saya? Ehm... Tadi aku denger Tiara ngomong, kalau Tasha bisa sembuh, kalau mama kamu yang bikin jamunya. Jadi kita perlu bantuan kamu untuk kasih jamunya ke Tasha. Kalau saya gak mau bantu gimana? Loh... Tasha kan selama ini juga baik kan sama kamu, kalian sahabat. Masa kamu gak mau bantu dia sih? Gak mau. Setelah apa yang Tasha perbuat sama saya di cafe tadi, saya udah gak anggap dia sebagai teman saya. Dan saya gak akan bantu dia. Kalian dengeri itu? Ked Ked